Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan gue Imotrium Vlog Jadi kali ini pengen nyobain kereta komoternya ya Untuk Divisi Regional 1 Sumatera Utara Di Kota Medan ini jadi ada kereta jarak dekat ya Kereta komoternya itu namanya Srila Lawangsa U76 Ini dia jarak tempunya sekitar 20 km Dari Kota Medan ke Kota Benjai Untuk rangkaiannya sih Antara pakai KRD atau kereta-kereta Ya kayak gini sih normal ini Kayak gini kan ini rangkaian Putri Deli Ini kadang-kadang juga nanti bisa dipakai Buat feeder ke arah Kota Benjai Yaudah ya Nanti kita langsung sorot aja Begitu udah di dalam kereta Jadi keretanya masuk dari jalur dua Dan ini dia Ditarik pakai lokomotif BB3038401 Katanya sih rangkaian Srila Lawangsa Dan untuk rangkaiannya ini pakai kereta kelas bisnis loh Coba ya Komotor kelasnya bisnis Ini apa nggak pakai tempat duduk ya Jadi langsung naik aja Alhamdulillah Jadi ini rangkaiannya ya Dia pakai rangkaiannya rangkaian K2 Kereta kelas bisnis Lihat bangkunya Dan untuk perjalanan 20km ini tarifnya cuma 5.000 rupiah Ya karena ini jaraknya dekat juga gue nggak banyak persiapan Cuma pakai sendera jepit Lihat ini kereta komuter tapi legroom ya Mantep Untuk bangkunya juga enak Tempuk Dan ukupan si penumpangnya cukup ramai ya Bagus sih Soalnya Penglaju antara dua kota ini tuh banyak Jadi cukup padat Dan kemudian Kereta KRDI yang biasa dipakainya itu ya Itu nggak tau kemana hari ini Ada sih kayaknya Beroperasi Cuma kebetulan aja Ini gue lagi nggak dapet yang unit itu Jadi dapet yang unit yang biasa ini Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Nah itu disebelah sana itu ada rangkaian aslinya Untuk KRDI Sri Lala Wangsai ya Ini tuh Dan ini dipu lokomotif Kota Medan Divisi Regional 1 Itu banyaknya loko CC sama loko BB 203 CC 201 sama BB 203 Terima kasih telah menonton selamat menikmati 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 nanti pas di medan kereta ini ramai begitu ke arah binjai lagi dan ini suasana gerbongnya ya kayak gerbong kereta pribadi ya untuk toiletnya juga ada ini lagi dipakai ya biasa lah normal ini bagasinya kayak yang gue naikin kemarin pas balik dari kisaran jadi gerbong paling belakang ini dia lebih sepi kemudian juga untuk fasilitasnya tetap sama ya ada stok kontak stok kontak ada terus kemudian dikasihkan untuk plastik tapi dia ada uniknya nih di kereta bisnis di V1 ini jadi jendela paling ujung itu modelnya kotak kecil gini lalu pemecah kacanya ngeri juga ya bisa dipakai buat kejahatan harusnya sih dimasukin ke dalam kotak kaca ya gile kalau di Jakarta pakai kereta kosong begini nikmat banget surga banget ini cuma 5000 perak jaraknya 20 kilo itu mungkin ada dari sekitar Manggarai sampai stasiun Bekasi itu sama jaraknya 20 km dan ini nggak ada pemberhentian sama sekali jadi jalan terus aja sepanjang jalan kan lagi tempat-tempat duduk jadi bisa milih ya dan untuk balingnya gue milih duduk disini aja kan jendelanya dia polos masih perlu dikasihkan selamat menikmati untuk bantuan masuk setan 3 kali kita berubah buntuan 6 kali 6 kali 7 kali 8 kali selamat menikmati 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 selamat menikmati